Assalamualaikum, kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menguatkan sinyal internet di HP Android Nah, cara ini tidak memerlukan aplikasi tambahan, karena di semua Android sudah ada tombol khusus untuk meningkatkan kecepatan internet Namun terkadang kita tidak tahu cara mengaktifkannya Nah, di video ini saya akan memberikan cara bagaimana mengaktifkan tombol penguat sinyal internet di HP Android Oke, yang pertama adalah kita ke setelan HP tersebut Di sini saya menggunakan HP Samsung dan juga berfungsi di HP yang lainnya guys Nah, ini kita ke setelan, lalu kita gulir ke bawah Cara ini untuk semua HP Android ya guys, tidak terkecuali bisa semua ya Lalu di sini kita cari yang bernama adalah pilihan pengembang atau di lain HP namanya adalah opsi pengembang atau opsi development Nah, jika tidak muncul di sini biasanya ada di setelan tambahan atau pengaturan tambahan Nah, namun jika belum muncul opsi pengembang tersebut, silakan kalian lakukan seperti ini guys Nah, caranya kita ke setelan lalu ke tentang ponsel seperti ini ya Tentang ponsel kita buka, lalu kita klik informasi perangkat lunak Nah, lalu kita cari yang bernama adalah nomor versi atau di lain HP mungkin namanya nomor pendukan Atau di HP Xiaomi biasanya namanya versi MIUI Dan di HP Realme biasanya namanya nomor kompilasi Dan di HP Android lainnya silakan menyesuaikan ya guys Lalu jika sudah ketemu, silakan kalian klik saja 7 kali di nomor versi tersebut Seperti ini Oke, lalu jika sudah biasanya kita akan memasukkan kunci layar HP tersebut Sesuai dengan HP kita masing-masing guys Jadi kita sudah sukses memunculkan opsi pengembang di setelan HP kita guys Lalu langkah selanjutnya kita ke opsi pengembang atau pilihan pengembang Kita klik Nah, di sini sudah aktif ya Ini sudah aktif Lalu kita gulir ke bawah hingga kita menemukan tab yang bernama ini guys Pembatasan pemindahan Wi-Fi Seperti ini ya guys ya Pembatasan pemindahan Wi-Fi Nah, di sini kita non-aktifkan saja Karena dengan cara menon-aktifkan ini Maka sinyal kita akan terhubung selalu dan tanpa delay, tanpa jeda Dengan pemancar sinyal atau BTS Tower guys Nah, biasanya di HP lain namanya adalah pengaturan pemindahan Wi-Fi Lalu selanjutnya adalah kuota selalu aktif ini kita aktifkan guys Nah, di lain HP mungkin namanya adalah data seluler selalu aktif ya Sama saja ya Nah, di sini tujuannya adalah jika kalian menggunakan jaringan Wi-Fi dan jaringan Wi-Fi itu lemot Maka akan otomatis pindah ke data seluler guys Jadi tidak akan mengganggu jika kalian sedang menggunakan game online atau streaming video Nah, jika kalian ingin menon-aktifkan atau kembali ke HP kalian yang sebelumnya Kalian tinggal kesetelan seperti ini Lalu kita klik opsi pengembang Lalu kita cari yang tak tadi guys Ini ya Pembatasan pemindahan Wi-Fi ini kita aktifkan kembali Dan di kuota selalu aktif ini kita non-aktifkan Namun jika tidak ingin report, kalian bisa mengklik atas ini guys Kita klik saja non-aktif Jadi opsi pengembangnya sudah tidak aktif kembali Dan HP kalian kembali kesemula lagi ya guys ya Oke, silakan kalian mencobanya Dan semoga video kali ini bermanfaat Terima kasih telah menonton!